Kitab Yesaya, Pasal 56 Semua bangsa akan mengikut Tuhan. Tuhan telah mengatakan hal ini. Jujurlah kepada semua orang. Lakukan apa yang benar karena keselamatanku datang kepadamu segera. Kebaikanku ditunjukkan ke seluruh dunia segera. Aku memberkati mereka yang tidak mau melakukan yang salah dan patuh terhadap hukum sabat. Beberapa orang asing akan memilih untuk mengikut Tuhan. Mereka jangan mengatakan, Tuhan tidak menerima aku seperti umatnya. Sida-sida jangan mengatakan, aku hanya sepotong kayu kering. Mereka jangan mengatakan itu karena Tuhan mengatakan. Beberapa sida-sida patuh terhadap hukum sabat. Mereka memilih melakukan yang ku kehendaki dan sungguh mengikuti perjanjianku. Jadi, aku akan membuat batu peringatan di rumahku bagi mereka. Nama mereka akan diingat di kotaku. Ya, aku akan memberikan kepada sida-sida itu sesuatu yang lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Aku memberikan kepada mereka satu nama yang kekal. Mereka tidak akan dipisahkan dari umatku. Beberapa orang asing telah memilih untuk mengikut Tuhan. Mereka melakukannya sehingga mereka dapat melayaninya dan mengasihi namanya dan mau menjadi hambanya. Mereka melaksanakan sabat selaku hari khusus untuk berkebaktian dan tetap mengikuti perjanjianku. Jadi, aku akan membawa mereka ke gunungku yang kudus. Aku membuat mereka senang di rumah doaku. Mereka memberikan kepadaku kurban dan persembahan yang berkenan padaku. Karena rumahku disebut rumah doa bagi semua bangsa. Tuhan Allahku telah mengatakan hal itu. Orang Israel telah dipaksa meninggalkan negerinya. Tetapi Tuhan mengumpulkan mereka kembali. Ia berkata, Aku mengumpulkan mereka kembali. Binatang liar di hutan datang dan menerkam. Semua penjaga adalah buta. Mereka tidak tahu yang akan dilakukannya. Mereka seperti anjing yang tidak menggonggong. Mereka berbaring di atas tanah dan tidur. Oh, mereka senang tidur. Mereka seperti anjing lapar. Mereka tidak pernah puas. Para gembala tidak tahu apa yang dilakukannya. Seperti dombanya. Mereka telah berjalan jauh. Mereka rakus. Apa yang diinginkannya adalah memuaskan diri sendiri. Mereka datang dan mengatakan, Aku akan minum anggur. Aku akan minum bir. Aku melakukan hal yang sama besok. Bahkan aku minum lebih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih.